Seorang warga di Nakaian Gering Parna di pasisian Kabupaten Cianjur, kapaksa, kudu digotong makai awi jengsarung barilempang lewiti opat puluh kilo, bikin muru keambulan. Eta halte kapaksa dilakonan balukar jalanan di sorang ruk saktur tagari hal. Ta iya video warga di kampung Cibulu, desa Margasari, Kecamatan Ringgul, Kabupaten Cianjur. Anu kapaksa ngagogotong kula wargana anu ngaran sumarni nalika gering parna balukar kasakit dina paru-paru, anu kudu segancang na dirawat sacara medis. Jalan anu pungkapengkol beritarah hal ngabalukar gen warga kapaksa kudu ngagogotong ngering makai awi jengsarung lempang tepika opat kilo. Eta video keayaan warga di pasisian Tepiral dina media sosial. Korban anu gering parna pemusungan anak tepung jengmobil ambulan desa di tengah jalan dan muruh ke rumah sakit pagelaran. Seperti itu Pak, orang sakit, dia punya penyakit paru-paru yang katanya yang sudah direwat di tempat disini, kata medis tempat, itu harus dirujuk ke rumah sakit pagelaran. Kenapa harus ditandu itu? Apakah memang akses jalan untuk kendaraan roda empat sulit, Pak? Ya, Pak. Karena akses jalan di sini itu ada tiga akses. Yang satu ke Desa Karya Bakti muter arah timur, yang satu Desa Karya Bakti muter arah barat, yang satu Desa Karya Bakti arah Ciroyum, selatan. Kepala Desa Mekar Jaya Namraken, tapi dioteh memang gitu ayana. Pihak Desa Namraken dihenti akses jalan Desa Anu Anggang di rumah sakit, jalan tetembusan Anu Deket, tapi itu bisa diliwatan lantaran Kayan Sesaknaru Grup Balukar Katarajang Ca'ah Sambulankat Tukang. Nah itu jadi, jadi keterangan yang saya sampaikan, itu jalan pintas dengan melewati hutan, itu bukanlah jalan pintas, gitu. Nah seperti yang saya katakan, kalau pasaran kecepatan jauh juga jalan jembatannya. Eta kayaan tema takpi kalau wangen ker warga numatu di pasisian. Senajan kitu warga tegetah sarapan, ninggang kudu mawa pasen ke rumah sakit nupang degetna. Pihak pemerintah desa miara pengumunan jalan desa bisa laksana tahun IE sangkan warga numatu di pasisian bisa nyurang kegiatan anas secara normal. Heri Setiawan, Bandung TV